Intro Di dalam salah satu ayat Dhammapada Yang baru saja kita dengarkan tadi Sang Buddha mengingatkan kepada kita Bangun, jangan lengah Tempuhlah kehidupan benar Barang siapa menempuh kehidupan benar Maka ia akan hidup bahagia Di dunia ini Maupun di dunia berikutnya Penyakit Kematian Yang didahului dengan usia tua Sesungguhnya menyampaikan pesan kepada kita Ibu, Bapak, dan secara sekalian Untuk jangan lengah Kelengahan adalah awal Dari penderitaan Apa yang harus kita waspadai Apa yang membuat kita lengah Yang pertama adalah Kewaspadaan kita akan lengahnya kita Terhadap Perbuatan-perbuatan yang tidak sehat Karena kesenangan yang sepintas Karena kenikmatan yang menggoda Kenikmatan memancing kekotoran batin Kenikmatan memancing hawa nafsu Dan kekotoran batin Dan kekotoran batin mendorong seseorang Untuk melakukan kejahatan Taukah ibu, Bapak, dan secara sekalian Kejahatan merugikan si pembuat kejahatan Tetapi juga menghancurkan orang atau makhluk lain Saya sering menemui dan menampung keluhan-keluhan Salah satu diantaranya adalah Seorang istri dan seorang ibu yang mengeluh Karena tiba-tiba anaknya Berselingkuh Dengan sekretarisnya Dia tidak memperdulikan lagi kepada anak-anaknya Anak sang Bapak ini Dan bahkan dia tidak pulang Betapa sedih ibunya Betapa menderita istrinya Dan dia datang kepada saya Tidak pernah bante terjadi sebelumnya Seperti ini Apakah bante yang salah Sehingga suami saya Terpikat dengan wanita lain Dan meninggalkan kewajibannya Sang istri bertanya Apakah yang salah bante Apakah ada jendela Ada rumah Atau ada sesuatu di rumah saya yang salah Ibu Bapak dan saudara sekalian Jawaban saya kepada sang istri yang menerita ini adalah Ibu Bukan jendela dan pintu di rumah yang salah sesungguhnya Suami ibu Yang lengah Lengah akan godaan hawa nafsu Lengah tidak mengendalikan hawa nafsunya sendiri Itulah sumber kesalahannya Beberapa hari kemudian Ibu Bapak dan saudara sekalian Sang istri ini menelpon kepada saya Bahwa suaminya telah sadar dan mau pulang Alangkah bahagianya saya mendengar cerita itu Tetapi sang istri kemudian melanjutkan Tetapi bante Memang suami saya sudah sadar Menyadari kesalahannya dia sudah pulang Kembali kepada istri dan anak-anaknya Tetapi bante Sekretarisnya itu sekarang hamil Dan suami saya ingin menggugurkan Kandungan Sekretarisnya itu Saya mengatakan Kepada Sang istri Pengguguran adalah pembunuhan Dan pembunuhan manusia Ibu Adalah kejahatan yang serius Ibu Bapak dan saudara-saudara Dari kisah Yang memperhatinkan ini Kita bisa menarik pelajaran yang berharga Kalau seseorang Kalau kita lengah Hanyut Pada kenikmatan indriawi Yang sesaat Tanpa pertimbangan Maka bencana Akan menjadi akibatnya Kenikmatan yang sesaat Harus dibayar dengan Kesulitan Dengan penderitaan Dengan Kebingungan yang Tidak kunjung berhenti Bahkan kemudian Tindakan yang tidak terpuji Yang satu Akan melahirkan Kejahatan yang lain Setelah Sang suami Tahu Sekretarisnya hamil Dia ingin Menggugurkan Sekarang Timbulah keinginan Untuk berbuat jahat Membunuh Oleh karena itulah Dalam memperingati Waisak 2546 Kali ini Marilah kita Menjadikan Peringatan Waisak ini Untuk kembali Memperjelas Memperkuat Tekad kita Untuk menggunakan Dhamma Sebagai Pelindung Sebagai Pertimbangan Kepadanya Kita akan Mencari Pertimbangan Janganlah Kemudian Kita tenggelam Pada Upacara Upacara Formal Pada Perayaan Perayaan Yang Kadang-kadang Hanya Bersifat Hiburan Kemudian Kita Melupakan Arti Penting Dari Waisak Jangan Lengah Yang Pertama Harus Diterjemahkan Dengan Jangan Lengah Waspadalah Pada Kekotoran Batin Kita Yang Mudah Muncul Mendorong Kita Untuk Melakukan Kejahatan Dan Kejahatan Itu Akan Menimbulkan Persoalan Penderitaan Yang Tidak Ada Habis-habisnya Kepada Kita Bergegaslah Berbuat Baik Karena Kalau Kita Lengah Berbuat Baik Pikiran Ini Akan Senang Melakukan Mendorong Berbuat Baik Karena Kalau Kita Lengah Berbuat Baik Pikiran Ini Akan Senang Melakukan Mendorong Berilaku Yang Tidak Baik Ibu Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Namun Jangan Lengah Yang Kedua Harus Diartikan Dengan Jangan Lengah Dalam Menghadapi Perubahan Apapun Usaha Yang Telah Kita Lakukan Kebajikan Yang Telah Kita Bangun Hasil Yang Telah Kita Capai Tidak Bisa Terhindar Dari Perubahan Memang Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Kejahatan Merugikan Diri Sendiri Dan Juga Merugikan Orang Lain Menghancurkan Diri Sendiri Menyengsarakan Orang Lain Sebaliknya Kebajikan Selain Juga Mempunyai Nilai Moral Pada Perilaku Kita Pada Kebahagiaan Kita Berbuat Bajik Kebajikan Kebajikan Juga Mempunyai Nilai Sosial Karena Kebajikan Bermanfaat Untuk Orang Lain Untuk Lingkungan Untuk Makhluk Makhluk Lain Di Di dalam Anggut Tara Nikaya Sang Buddha Menyebutkan Para Biku Aku Mengerti Demikian Sang Buddha Guru Akung Kita Bahwa Berbuat Kejahatan Itu Sangat Merugikan Kalau Berbuat Kejahatan Itu Tidak Merugikan Tidak Ada Urusan Tidak Ada Kepentingan Bagiku Untuk Mengingatkan Kalian Jangan Berbuat Jahat Tetapi Aku Mengerti Dengan Terang Dan Jelas Demikian Sang Buddha Bahwa Kejahatan Itu Sangat Merugikan Sangat Menghancurkan Oleh Karena Itu Aku Mempunyai Kepentingan Menyampaikan Pesan Kepada Dunia Ini Janganlah Berbuat Kejahatan Berhenti Berbuat Kejahatan Karena Kejahatan Adalah Sumber Penderitaan Kemudian Guru Agung Kita Sang Buddha Melanjutkan Aku Mengerti Manfaat Berbuat Kebajikan Berbuat Baik Berbuat Bajik Sekecil Apapun Meskipun Memberikan Makan Kepada Seekor Anjing Itu Pun Kebajikan Dan Nilai Kebajikan Adalah Kebajikan Seandainya Berbuat Kebajikan Berbuat Baik Tidak Memberikan Manfaat Tidak Membawa Kebahagiaan Sang Buddha Mengatakan Tidak Ada Kepentingan Bagiku Untuk Menganjurkan Kepada Setiap Orang Kepada Semua Orang Untuk Berbuat Baik Tetapi Demikian Sang Buddha Aku Mengerti Dengan Terang Dengan Jelas Bahwa Berbuat Bajik Itu Sangat Berguna Memberikan Kepuasan Memberikan Kedamaian Dan Juga Memberikan Kebahagiaan Bagi Dirinya Dan Kesejahteraan Keuntungan Bagi Orang Lain Oleh Karena Itu Aku Mempunyai Kepentingan Untuk Menyerukan Menganjurkan Mendorong Kepada Dunia Ini Kepada Semua Makhluk Berbuatlah Bajik Karena Kebajikan Akan Ber Mereka Yang Lengah Mereka Yang Pikirannya Tidak Cenderung Tidak Senang Berbuat Baik Maka Dia Akan Cenderung Berbuat Yang Tidak Baik Namun Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Kepuasan Apapun Kebahagiaan Apapun Hasil Apapun Dari Perbuatan Yang Bajik Dari Perbuatan Yang Halal Demikian Saya Ingin Meminjam Kalimat Yang Sudah Lasim Digunakan Oleh Masyarakat Kepuasan Apapun Kebahagiaan Apapun Sukses Apapun Sekalipun Diperjuangkan Dengan Kebajikan Dengan Perilaku Yang Benar Itu pun Tidak Luput Dari Hukum Perubahan Apa Apa yang Kita Capai Adalah Bukan Kekekalan Untuk Selama Lamanya Apakah Materi Apakah Kepuasan Hati Tidak Untuk Selama Lamanya Kebahagiaan Sekalipun Harus Kita Sadari Kita Tidak Bisa Menggenggam Untuk Selama Lamanya Kalau Perubahan Datang Apakah Perubahan Itu Perubahan Alam Yang Disimbolkan Dengan Tiga Utusan Usia Tua Sakit Dan Akhirnya Kematian Ataukah Perubahan Perubahan Yang Lain Di Dalam Interaksi Kita Dengan Masyarakat Dengan Orang Banyak Kita Akan Mengalami Perubahan Jangan Lengah Siaplah Menerima Perubahan Itu Menurut Dhamma Menurut Agama Buddha Ibu Bapak Dan Jangan Sekalian Kekecewaan Dan Noda Yang Terbesar Bagi Umat Manusia Adalah Kegelapan Batin Mereka Yang Sulit Menerima Perubahan Mereka Adalah Orang Yang Paling Menderita Oleh Karena Apapun Di Dunia Ini Tanpa Kejuali Semuanya Akan Terkena Perubahan Kalau Hasil Yang Telah Kita Capai Yang Telah Kita Perjuangkan Kemudian Berubah Marilah Kita Melanjutkan Perjuangan Kehidupan Ini Untuk Membangun Kembali Mengisi Kehidupan Kembali Dengan Kebajikan Kebajikan Kembali Demi Kebahagiaan Sudara Keluarga Sudara Dan Orang Banyak Ada Seseorang Yang Kemudian Protes Kepada Saya Banti Kalau Rumah Kami Kalau Barang Barang Kalau Materi Ini Kalau Dunia Ini Kalau Apa Yang Saya Bangun Yang Saya Capai Dengan Susah Payah Semua Bersifat Sementara Terkena Perubahan Mengapa Saya Harus Berjuang Toh Akhirnya Juga Mengalami Kelapukan Kerusakan Perubahan Saya Mengatakan Iya Salah Satu Contoh Rumah Anda Mengalami Perubahan Bukan Eternal Bukan Keabadian Yang Tidak Akan Berubah Sedikitpun Sepanjang Masa Ya Mobil Anda Adalah Kesementaraan Juga Akan Mengalami Perubahan Terus Menerus Dan Suatu Saat Akan Rusak Tetapi Ibu Bapak Dan Surah Sekalian Rumah Yang Tidak Kekal Yang Sementara Mobil Yang Tidak Kekal Yang Sementara Apakah Tidak Berguna Meskipun Rumah Kita Tidak Kekal Mobil Kita Tidak Kekal Jasmani Ini Pun Tidak Kekal Terkena Usia Tua Dan Terkena Sakit Akhirnya Kematian Kita Harus Menggunakan Rumah Kita Kendaraan Kita Jasmani Kita Yang Tidak Kekal Ini Yang Sementara Ini Untuk Manfaat Yang Sebaik Baiknya Yang Sebesar Besarnya Bagi Kemajuan Kehidupan Ini Bagi Keluarga Bagi Orang Banyak Ibu Bapak Dan Jangan Lengah Dalam Arti Yang Kedua Adalah Jangan Lengah Dengan Perubahan Siap Menerima Perubahan Sebagai Sifat Sebagai Sifat Yang Alami Dari Segala Sesuatu Orang Yang Tidak Menerima Perubahan Dia Selalu Akan Dilibuti Dengan Kekecewaan Dia Menutup Mata Dengan Kecewa Karena Dia Sulit Menerima Perubahan Jangan Lengah Dalam Arti Selanjutnya Dan Ini Mungkin Arti Yang Lebih Dalam Dan Mungkin Agak Sulit Untuk Ditangkap Jangan Lengah Dengan Keakuan Itulah Jangan Lengah Dalam Arti Yang Lebih Dalam Apapun Yang Berhasil Sudah Diperjuangkan Kepuasan Kebahagiaan Kesuksesan Sering Pikiran Ini Kemudian Mengklaim Mengaku Aku Sudah Menolong Aku Sudah Berkorban Aku Sudah Melakukan Kebajikan Ini Jasaku Itu Jasaku Ini Milikku Itu Hakku Akulah Yang Memimpin Kalian Ya Memang Ungkapan Ini Boleh Digunakan Sekedar Untuk Percakapan Karena Menurut Kebenaran Yang Hakiki Tidak Ada Aku Yang Sebenarnya Semua Keperhasilan Semua Pencapaian Yang Dicapai Berhasil Dan Terwujud Karena Bermacam Macam Faktor Bukan Hanya Karena Diri Kita Sendiri Aku Yang Merasa Berjasa Berkorban Berbuat Kebajikan Berhasil Sesungguhnya Aku 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 Hanyalah Pikiran Kita Pikiran Kita Itulah Yang Nakal Mengklaim Dan Ingin Memiliki Semua Apapun Yang Telah Kita Lakukan Dan Ibu Bapak Serta Sudara Sekalian Sikap Mental Atau Kelengahan Seperti Ini Akan Menimbulkan Arogansi Kecongkaan Kesombongan Dan Akhirnya Menimbulkan Permusuhan Kebajikan Sebesar Apapun Yang Telah Dilakukan Pertolongan Dan Jasa Sebesar Apapun Yang Telah Diperbuat Akan Bermanfaat Untuk Orang Banyak Akan Memberikan Kepuasan Hati Bagi Yang Telah Melakukan Tetapi Kalau Keakuan Dibiarkan Untuk Mengklaim Kalau Egoisme Dibiarkan Untuk Merajalela Kebajikan Itu Tidak Bermanfaat Untuk Kemajuan Mental Spiritual Kita Arogansi Kecongkaan Kesombongan Adalah Musuh Besar Bagi Kemajuan Batin Ini Oleh Karena Itulah Marilah Kita Menyadari Apapun Yang Terjadi Adalah Saling Bergantungan Interdependensi Apapun Yang Terjadi Terjadi Karena Faktor Faktor Tidak Ada Aku Yang Sejati Tidak Ada Aku Yang Benar Benar Bisa Memiliki Apa Yang Kita Anggap Aku Saya Milikku Diriku Sesungguhnya Hanyalah Persoalan Atau Tingkah Laku Yang Dilakukan Oleh Pikiran Kita Hanya Proses Kebajikan Yang Sudah Terjadi Tidak Ada Aku Yang Sesungguhnya Yang Memiliki Semuanya Itu Kesadaran Seperti Inilah Yang Akan Menghancurkan Kelengahan Akan Keakuan Dan Akan Menghindarkan Kita Dari Kecongkaan Kesombongan Arogansi Yang Tidak Perlu Berbuat Kebajikan Tanpa Aku Kerendahan Hati Yang Wajar Kerendahan Hati Yang Murni Karena Kerendahan Hati Muncul Dari Pengertian Yang Mendalam Bahwa Aku Yang Sesungguhnya Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Perpaduan Dari Bermacam Macam Unsur Dan Bermacam Macam Faktor Alangkah Bahagianya Ibu Bapak Dan Sekalian Kalau Dalam Satu Keluarga Masing Masing Memahami Pengertian Yang Luar Biasa Ini Pengertian Yang Sangat Berharga Ini Luarga Seseorang Akan Hidup Dalam Keharmonian Kalau Arogansi Kesombongan Kecongkaan Tidak Menjadi Warna Dalam Keluarga Itu Hanya Kebajikan Yang Ada Proses Kebajikan Telah Terjadi Tidak Ada Aku Yang Sesungguhnya Yang Melakukan Dan Memiliki Inilah Yang Dikatakan Dengan Perbuatan Bajik Yang Bersih Bersih Dari Kekotoran Batin Yang Paling Dalam Yaitu Keakuan Egoismo Musuh Besar Bagi Batin Kita Bagi Mental Kita Sekali Lagi Memang Kalau Seseorang Berbuat Baik Dengan Mengklaim Dengan Kecongkaan Dengan Kesombongan Meskipun Halus Sekali Kebajikan Itu Tetap Bermanfaat Bagi Masyarakat Tetap Berguna Bagi Dirinya Tetapi Tidak Memberikan Kemajuan Mental Karena Kebajikan Itu Dilakukan Dengan Keakuan Yang Besar Meskipun Mungkin Sangat Halus Tampak Dari Luar Hancurkan Keakuan Itu Hancurkan Egoisme Itu Berbuatlah Baik Dengan Murni Berbuatlah Baik Dengan Kejujuran Atas Kebajikan Itu Sendiri Inilah Pengertian Jangan Lengah Yang Lebih Mendalam Dan Lebih Tinggi Jangan Lengah Dengan Hawa Nafsu Yang Menimbulkan Kejahatan Selingkuh Bermain-main Dengan Narkoba Menikmati Perjudian Kekerasan Dan Sebagainya Bangun Bangkitlah Dengan Berbuat Baik Jangan Jangan Lengah Dalam Arti Yang Lebih Lanjut Adalah Jangan Lengah Dengan Perubahan Jangan Alergi Menghadapi Perubahan Siap Menerima Perubahan Tidak 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 Sukar Menerima Perubahan Karena Perubahan Adalah Sifat Alami Dari Semesta Ini Dan Selanjutnya Jangan Lengah Dengan Keakuan Keakuan Menimbulkan Kecongkakan Arogansi Kesombongan Melahirkan Permusuhan Kekakuan Dan Akan Bermuara Tentu Pada Kehancuran Keakuan Egoisme Tidak Bermanfaat Bagi Perkembangan Batimia Kita Marilah Berbuat Baik Dengan Murni Idamodati Pecamodati Katak Punyo Upayata Modati So Modati So Pamodati Disuakama Wisudamattano Di dunia Ini Ia Akan Bergembira Di dunia Sana Ia Akan Bergembira Pelaku Kebajikan Bergembira Di kedua Dunia Ini Ia Bergembira Bersuka Cita Karena Perbuatan Yang Dilakukannya Adalah Perbuatan Yang Bersih Selamat Trisuci Waisak 2546 Semoga Diratana Selalu Memberkai Sudara Semoga Semoga Semua Makhluk Berbahagia Depart Sudara Makhluk Terima kasih.